Halo guys, hari ini kita akan membuat tutorial cara membuka BLDC atau motor power pada sepeda listrik ya guys ya Bagi kalian yang kepo dengan cara membuka motor power atau BLDC, simak videonya Kemarin untuk buka BLDC kita udah beli tools yang baru, udah beli kunci L1 set untuk ngebukanya Nanti juga untuk bukanya itu kita pakai L4 Tinggal kita buka aja bautnya satu persatu Ini dikendorin semua ya, dibuka Untuk proses pembukanya itu sebenarnya nggak keras Tapi ada juga tipe BLDC itu yang bautnya keras karena bautnya dilem Jadi kalian harus diketok-ketok sedikit Kalau ini BLDCnya aman ya guys, ini lembut, enak dibuka jadi mudah dikendorin juga Kita kendorin juga baut yang disebelahnya Kita buka kedua sisi untuk melihat apakah ada kerusakan atau terjadi karet di bagian motor powernya Untuk BLDC yang aku bongkarin ini tipe seles ya guys Seles tipe murai, murai, terus butterfly Itu sama motor powernya begini Kalau untuk pembukaan motor power itu nggak rumit Kalau untuk tipe seles yang agak rumit itu tipe windfly Goda, itu agak sulit Kalau untuk tipe seles ini cenderung lebih mudah sih Karena sebelumnya untuk tipe motor power yang ini Terjadi banjir dan ya udah terendam ya guys ya Jadi pasti sih karat Kemungkinan besar itu terjadi karat Sehingga dia menyumbat Untuk kerusakan yang sendiri ini motor powernya udah nggak mau muter sama sekali Jadi dia lengket Posisinya nggak direm pun dia lengket Nah itu yang harus kita cari tahu kerusakannya apa Nah dapat dilihat udah disini ini karatnya parah banget sih Gara-gara kebanjiran terus kerendam Nggak dikeringin Jadi dia udah karat semua Jadi untuk magnetnya itu posisinya dia menempel jadinya Kita coba buka juga cover sebelahnya Kita mau lihat Dan ternyata juga karat semua sih Ini nggak akan bisa dilepas kalau ditekan Kita harus pakai kunci tracker sih kayaknya Nah ini posisi udah di tracker Udah dipasang juga untuk cover sebelahnya Kita coba proses pembukaan untuk motor powernya Untuk penggunaan trackernya kita sendiri Sekaitin di gearnya ya guys Kalau untuk pengaitan ini kita pastikan aman Kalau untuk di gear Terlihat ini karat Di motor power yang udah keluar Ini keras banget Bener-bener keras Bener-bener lengket banget Dan itu kita lihat Bener-bener berkarat Dan bener-bener susah untuk bergerak Itu nggak akan bisa muter Kalau nggak kita bersihin Jadi Nanti kita lepas Kita bersihin Kita amplas Dan kita cuci ya guys ya Biar kotoran-kotoran Dan tanah-tanah yang masuk Beserta karatnya itu Rontok semua nanti Kalau udah bersih Insya Allah Itu akan bisa jalan lagi Udah bisa muter lagi Setelah proses pembukaannya ini Terjadi masalah baru Dan ternyata Motor powernya itu Nggak simetris guys Alias motor powernya itu bengkok Untuk covernya itu udah karat semua Ini bener-bener udah parah banget Dan kita lihat Itu Motor powernya Iya Itu nggak simetris sama sekali Bener-bener bengkok Dan ini harus Dipres Nggak mau Kita harus bikin lurus Biar bisa jalan normal lagi Dan Sekian untuk Tutorial membuka motor powernya guys Jika kalian suka Like Comment Dan subscribe Bye-bye